Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik halo guys Halo teman teman Jumpa lagi bersama saya di channel Gilang Perdana Apa kabarnya buat teman teman semua Yang pastinya saya doakan buat teman teman semua Semoga rezekinya lancar Dan saya doakan semoga sehat selalu Buat teman teman dimanapun anda berada Yang pastinya Oke yang mana di pembahasan kali ini Saya masih membahas tutorial tentang facebook Jadi kali ini saya akan membahas bagaimana Cara menonaktifkan komentar Ataupun Mematikan komentar untuk Status di facebook Jadi ini unik sekali ya teman teman Ketika teman teman ingin menuju Kita bisa mengatur Status kita itu untuk siapa saja Kita bisa mengaturnya disitu ya Jadi kita bisa menonaktifkan dari Orang orang yang biasanya komen kasar Atau pun jahil ya kita bisa Menonaktifkan komentar kita Dan hanya orang orang yang terpilih ya Yang bisa berkomentar di status facebook kita Jadi untuk kali ini tutorialnya sangat unik sekali ya Jadi buat teman teman semua yang ingin menonaktifkan Dan sebuah komentar di facebook ya saya akan berikan tutorialnya Tapi untuk itu untuk para pendatang baru Ataupun yang baru bergabung di channel Yang pertama jangan lupa untuk klik tombol subscribe Jika video ini bermanfaat buat teman teman semua Jadi saya menggunakan aplikasi facebook light ya Jadi kita langsung saja ke caranya Oke langsung kita masuk di aplikasi facebook light teman teman Jadi ini sangat unik sekali Kita bisa privasikan status kita Seperti di whatsapp ya Jadi bisa kita pilih untuk orang orang tertentu saja Ataupun orang orang yang mau kita pilih Yang bisa melihat status kita Dan bisa komen di status kita ya Ketika seseorang kita pilih Dia tidak akan bisa berkomentar Di status facebook kita Jadi caranya sangat mudah sekali Saya contohkan kita langsung saja Disini sudah masuk di aplikasi facebook light ya Kenapa saya menggunakan aplikasi facebook light Karena banyak sekali digunakan ya teman teman Jadi saya contohkan Saya akan membuat status disini ya Oke ini hanya contoh saja Buat teman teman semua Jadi kita posting ya Nah setelah kita posting Seperti ini Kita bisa lihat untuk di profil kita Oke jadi bisa kita sekorong ke bawah Jadi ini adalah postingan yang baru saya posting Jadi cara mengaturnya Agar seseorang yang tidak kita inginkan Tidak bisa komen di status kita Teman teman bisa klik saja di icon titik tiga Di pojok sebelah kanan Dari status yang kita buat tadi ya Kita klik saja Dan disini teman teman bisa pilih di menu Disini ada notifikasi Ada simpan postingan Bagikan Jadi kita pilih di ubah pemirsa Kita pilih di ubah pemirsa Jadi disini kan publik ya Jadi otomatis Maksudnya disini publik adalah Status kita bisa dilihat Seseorang yang tidak berteman Dengan kita ya Karena kita bersifat publik Artinya ya Semua orang bisa melihat status kita ya Walaupun tidak berteman Jadi istilahnya seperti itu Jadi disini bisa kita ubah Disini ada lainnya ya Kita lihat Bahkan kita juga disini bisa privat ya Artinya hanya saya Teman teman bisa lihat di menu di bawah ya Disitu ada menu hanya saya Itu artinya hanya kita sendiri yang bisa melihat Orang lain tidak akan bisa melihat ya Sebenarnya status kita itu bisa kita privat juga ya Jadi bisa kita publik Ataupun pilih teman Teman kecuali Dan teman spesifik ya Jadi banyak sekali menunya pengaturan Untuk di status Facebooknya Jadi saya ulangi kembali ya Ketika teman teman ingin menyembunyikan sebuah status Teman teman bisa klik di titik 3 Di bagian status kita Kita klik ya Titik 3 di bagian status Kita pilih ubah pemirsa Jadi disini bisa kita klik Ketika kita ingin menyembunyikannya Sebuah dari teman yang tidak kita inginkan Kita pilih di teman kecuali ya Oke sorry salah pencet Kita pilih di teman kecuali ya teman teman Kita pilih di teman kecuali Jadi kita akan dibawa ke menu Teman teman kita Jadi teman teman tinggal pilih saja Untuk siapa Ya teman teman tinggal centang saja Di pojok sebelah kanan ya Di pojok sebelah kanan disini Teman teman tinggal ketikkan saja Jadi maksudnya disini kita membuat status itu Untuk orang-orang yang kita Aktifkan logo merahnya saja Yang kita pilih saja maksudnya seperti itu Jadi seperti hanya di status whatsapp ya Jadi privasi status di whatsapp itu kan Sama ya bisa kita pilih Orang-orang yang hanya kita tuju saja ya Jadi orang yang tidak kita tuju Dia tidak akan bisa melihat status kita Apabila itu di WA ya Dan disini kalau di facebook Orang yang tidak kita tuju Dia tidak akan bisa komentar di facebook kita Jadi caranya untuk menonaktifkan komentar di facebook Itu sangat mudah sekali Untuk disini kita tinggal pilih saja Terserah teman teman tinggal pilih Setelah itu teman teman bisa klik Selesai untuk di bawah yang ada logo berwarna biru Kita klik simpan Contohnya seperti ini ya Jadi otomatis Hanya orang-orang tertentu Hanya orang-orang yang kita pilih saja Yang bisa komentar di facebook kita ya Jadi buat orang-orang yang tidak kita pilih Itu tidak akan bisa komentar di facebook kita Dan ini pengaturan ini hanya bersifat Hanya di status saja ya Ketika teman teman membuat status Tidak mengubah untuk pemirsanya Dia tetap publik ya Saya contohkan lagi disini Ketika untuk yang di bawah tadi kan Sudah saya ubah untuk pemirsanya ya Dan disini saya akan membuat status lagi Oke jadi kita membuat status lagi disini Untuk pemirsanya disini tetap publik ya teman teman Nah ini teman teman tinggal diubah saja Jadi untuk yang tadi kan sudah kita ubah ya Yang pertama tadi sudah kita ubah Jadi otomatis disini untuk pemirsanya itu Teman hanya teman ya Jadi disini teman teman bisa lihat ya Untuk pemirsanya bisa kita ubah Teman hanya teman kecuali ya Disini teman teman bisa klik saja Disini karena sudah kita ubah ya Jadi privasinya itu akan berubah Untuk pengaturan statusnya Ketika kita tidak mengubahnya Otomatis tidak akan berubah ya Tetap statusnya tetap Pemirsanya adalah publik ya Oke cukup sampai disini Tutorial cara menonaktifkan Sebuah komentar di facebook ya Kurang dan lebihnya dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton